Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini, saya ingin berbagi resep cemilnya enak banget ya Kita buat dari jagung manis Kita siapkan terlebih dahulu 2 bonggol jagung manis Kemudian langsung aja kita potong-potong sesuai selera Selanjutnya jagungnya ini, kita langsung aja rebus di air mendidih Rebus sampai matang ya Sampai menunggu matang, kita langsung aja gilas roti tawar ya Loid tawarnya ini aku pakai yang berkulit Kalau kalian punya yang nggak berkulit juga lebih bagus ya Nah ini aku beli di toko bahan roti ataupun toko pusat roti Jadi lebih murah Satu lembarnya jatuh di 500 rupiah Setelah sudah kita gilas seperti ini, sisikan dulu Kemudian kita beralih ke panci yang berisi jagung manis yang udah kita rebus ini Nah kalau udah matang, udah wangi, warnanya juga udah menguning Langsung aja kita angkat ya Kemudian langsung aja kita serut ataupun kita pipil Sampai jumpa Dan selanjutnya kita campur dengan kental manis putih Lanjut semua bahan ini, kita langsung campur juga dengan mayonis Aduk rata semua bahan menjadi satu ya Nah jika sudah tercampur rata, ini langsung aja bisa kita sisikan Dan kita siapkan keju parut Kemudian disini siapkan roti tawar yang udah kita gilas sampai pipih Dan kita isi dengan jagung manis yang udah kita campur dengan bahan lainnya Dan juga tambahkan dengan keju parut Kemudian ini kita tutup dan kita langsung pencet-pencet atau tekan-tekan di bagian ujungnya Supaya merekat seperti ini Saya menggunakan bantuan garpu Selanjutnya kita akan mencet-pencet atau tekan-tekan di bagian ujungnya Selanjutnya siapkan 4 sendok makan terigu Larutkan dengan air secukupnya sampai kekentalan yang diinginkan Ini lagi membuat bahan untuk pencelupnya Selamat menikmati Nah caranya gampang banget tinggal diculupkan ke bahan basah Lalu balurkan ke tepung roti atau tepung panir ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai ini bisa langsung kita goreng di minyak yang udah panas Panaskan minyak menggunakan api sedang Nah jangan terlalu besar ya apinya supaya tidak cepat gosong Jika sudah cukup panas langsung aja yuk disini kita goreng Nah selain kalian bentuk seperti ini Kalian juga bisa bentuk segitiga Jadi nanti ukurannya lebih kecil juga bisa ya Jadi harga jualnya pun menyesuaikan Ini kita goreng sampai mateng Jangan lupa dibolok-balik sesekali agar matangnya merata Jangan lupa dibolok-balik sesekali agar matang Setelah sudah matang ini dihasilnya wangi banget Kepuk-kempuk luarnya crispy Dijamin rasanya benar-benar enak dan unik Dan pastinya mengenyangkan banget Terima kasih sudah menonton video youtube dan channel youtubeku Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Terima kasih sudah menonton video ini